Untuk menyelesaikan soal ini, kita dapat menggunakan cara cepat untuk mencari nilai limit tak hingga, yaitu rumusnya adalah seperti ini, di mana untuk limit x mendekati tak hingga dari akar ae kuadrat plus be plus g dikurangi akar dari be kuadrat ditambah qe ditambah r, ada 3 kemungkinan. Oleh karena itu, kita cari terlebih dahulu nilai-nilai dari a, yaitu sama dengan 1, kemudian nilai b-nya sama dengan 1, kemudian nilai c-nya yaitu sama dengan 5, selanjutnya nilai p-nya diperoleh 1, dan nilai q-nya adalah min 2. Kemudian untuk nilai r-nya adalah 3. Dari sini kita dapat melihat bahwa nilai dari a sama dengan 1, dan b-nya sama dengan 1, sehingga kita gunakan rumus yang ini. Jadi kita dapat menuliskan dari soal ini menjadi b min qi per 2 akar a, b-nya adalah 1, kemudian dikurangi q-nya adalah min 2, per 2 akar a-nya adalah 1, sehingga diperoleh 1 ditambah 2, per 2 dikali 1, sehingga sama dengan 3 per 2. Sekian, sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya.